Burung tekukur Burung tekukur biasanya mencari makanan di ladang pertanian, jagung, dan pesawahan yang ditanami banyak tumbuhan biji-bijian. Burung tekukur merupakan burung yang sering dan suka berbunyi. Dan tekukur jantan akan lebih agresif dan lebih sering berbunyi. Berikut ini saya akan informasikan mengenai ciri-ciri burung tekukur jantan dan bertina secara akurat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tombol loncengnya biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Melihat ukuran tubuh tekukur Tekukur jantan ukuran tubuhnya lebih besar dari sang bertina. Sedangkan pada burung tekukur bertina, ukuran tubuhnya lebih kecil dan memiliki bulu tubuh yang lebih lebat dan bulunya sekuning-kuningan. Secara sekilas, ukuran tubuh burung tekukur jantan dan bertina memiliki ukuran tubuh yang sama saja. Namun pada saat dipegang, ukuran tubuh burung jantan lebih besar dan berisi dan juga pada saat diangkat burung jantan akan lebih berat dari burung tekukur bertina. Melihat kepala tekukur Dikari perhatikan dengan baik bulu kepala dan dahi tekukur jantan berwarna lebih cerah dibandingkan warna dari burung tekukur bertina. Dan ukuran kepala burung tekukur jantan lebih besar dibandingkan dengan ukuran kepala burung tekukur bertina. Kepala dari burung tekukur jantan memiliki benjolan sedikit, sedangkan kepala dari burung tekukur bertina bulat sepenuhnya. Melihat bulu sayap tekukur Bulu sayap burung tekukur jantan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah burung sayap burung tekukur bertina. Jika dipegang, burung tekukur jantan akan terasa lebih berisi, sedangkan pada burung tekukur bertina, pada saat dipegang, terasa bulu sayapnya lebih tebal. Melihat lehernya Dilihat dari lehernya, burung tekukur jantan memiliki manik-manik atau bintik-bintik yang lebih banyak dan lebih terang. Serta ukuran leher burung tekukur jantan lebih besar dibanding burung tekukur bertina. Dan juga bulu leher dari burung tekukur bertina lebih sedikit dan juga warna lehernya tidak begitu terang. Mendengar suaranya Burung tekukur jantan umumnya lebih sering berbunyi dibanding burung tekukur bertina. Jika diletakkan sejarah berkelompok, burung tekukur jantan akan lebih sering berbunyi dan akan menganggut-manggut pada saat mengeluarkan suara, sedangkan burung tekukur bertina tidak. Dan burung tekukur bertina akan berbunyi pada saat sendirian. Melihat bentuk dadanya Dilihat dari bentuk dadanya, burung tekukur jantan memiliki bentuk dada yang lebih luas dan terlihat lebih berisi dan kuat. Sedangkan dada dari burung tekukur bertina lebih kecil dan rata. Melihat bentuk tulang supit Jika dilihat dari tulang supit Burung tekukur bertina lebih luas dan lebar dibandingkan dengan tulang supit burung tekukur jantan. Melihat bentuk kaki Ukuran kaki dari tekukur jantan lebih kecil dan lebih panjang dari ukuran kaki burung tekukur bertina. Ukuran kaki dari burung tekukur bertina lebih besar namun agak pendek. Melihat anus atau keluaka Bentuk dari ukuran anus burung tekukur jantan memiliki bentuk yang monyong. Sedangkan pada keluaka, bertina memiliki bentuk yang melebar. Oke itulah tip cara membedakan burung tekukur jantan dan bertina. Semoga bermanfaat. Akhir kasih telah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!